yang ngejar titel, yang ngejar dunia yang ngejar jabatan yang ngejar harta itu di dunia tapi nanti ketika dia sudah sampai ke akhirat baru dia tahu semua waktu yang telah dia habiskan untuk mengejarkan dunia ternyata untuk sesuatu yang tak berharga dibandingkan akhirat mengapa Rasulullah s.a.w ketika beliau tidur, ditemui oleh seorang sahabat di atas tikar ya Rasulullah sampai seperti ini kali Rasulullah dengan mudah menjawab ma'ana illa karo'kibin istadolla tahta syajarah summa roha watarak aku itu ya seperti seorang musafir yang berkendaraan kemudian istirahat di bawah sebuah pohon kemudian setelah selesai istirahat ya aku tinggalkan pohon ini masa saya mau berumah di bawah pohon terus emang monyet ya tinggalkan pohon kenapa? karena namanya hanya singgah mengapa demikian ikhafiddin padahal Rasulullah di tangannya itu dunia karena dia tahu dia sudah lihat langsung itu bagaimana akhirat dia sudah lihat langsung itu bagaimana surga dia sudah lihat langsung ikhafiddin keemasan Rasulullah menganggap ah ini gak ada apa-apanya mengapa ikhafiddin Rasulullah SAW beliau sudah tahu hakikat dunia itu apa yang dikejar beliau adalah akhirat karena apa yang dipegang oleh raja-raja Farsi dan Romawi itu itu sesuatu masih hina sesuatu yang sangat hina masih tidak ada nilai sama sekali dengan jika dibandingkan dengan akhirat bayangkan tempat cambuk penduduk surga itu jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya coba bayangkan ikhafiddin itulah dia dunia hakikat dunia laibun selalu saja masalah apa namanya tidak serius tidak serius masalahnya akan menjadi hina ketika kita sudah sampai pada fase berikutnya makanya ketika Rasulullah SAW melintasi sebuah kuburan apakah Rasulullah sungguh sholat dua rakaat lebih dicintai oleh si penghuni kuburan ini lebih disukai kalau dia diberi kesempatan ketimbang dunia dan seisinya artinya kalau dia diberi kesempatan hidup lagi dia suruh pilih kamu mau dunia dan seisinya atau sholat dua rakaat pilihannya sholat dua rakaat kalau Antum suruh pilih sholat pilih dua rakaat atau dapat apa namanya istana presiden sekarang pilih mana pura-pura pilih mana ayo ha jujur karena kan masih berpikir seperti anak main kelereng itu iya begitu kalau kita sekarang begitu Rasulullah katakan bahwasannya sholat sunnah dua rakaat larakaat ini qabla sohbi ahabu ilayya minat dunia wanfiha sholat dua rakaat sebelum subuh lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya kalau Antum misalnya disuruh pilih kamu mau pilih mana ada yang orang kaya datang ustad kamu mau pilih mana ustad anda mau pilih mana pilih sholat subuh dua rakaat atau ini ada afanza kalau mau afanza jangan sholat dua rakaat kita mikirnya bagaimana oh sebentar istiqoroh dulu kita tuh sekarang masih di dunia ikhafiddin azallah iya'kum kita pilihnya mana nah jujur ajalah pilih yang mana pilih afanza apa sholat dua rakaat alah pura-pura ha dua rakaat enggak enggak ada harus pilih salah satu kalau kita mikir kalau Pak Afanza kan besok masih bisa sholat kan begitu kan ikhafiddin itulah dunia subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa hinanya dunia itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perbandingan luar biasa ikhafiddin yang dipercaya dikhafiddin yang dipercaya dikhafiddin dikhafiddin